Sementara itu, uru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, AS tidak akan menembak jatuh drone dan rudal Rusia yang ditembakkan ke Ukraina. Berbeda dengan cara pasukan Amerika melindungi Israel dari serangan Iran akhir pekan lalu. AS, Inggris, dan Perancis membantu Israel menghalau serangan besar-besaran yang dilancarkan Iran sebagai pembalasan atas apa yang disebut Teheran sebagai serangan Israel terhadap konsulatnya di Damascus awal bulan ini. Kirby ditanya dalam pengarahan harian apakah taktik yang sama dapat digunakan dalam konflik Ukraina. Saya tahu pertanyaan ini akan datang, jawabnya. Lihat, konflik yang berbeda, wilayah udara yang berbeda, gambaran ancaman yang berbeda. Dan, Presiden Joe Biden, sudah jelas sejak awal, permusuhan di Ukraina, bahwa AS tidak akan terlibat dalam konflik tersebut dalam peran tempur. Negara-negara Barat telah berjanji untuk memberikan bantuan kepada Kiev, selama diperlukan untuk mengalahkan Rusia. Namun, mereka berulang kali menolak gagasan untuk melibatkan pasukan Rusia secara langsung. Bahkan pemerintah Perancis, yang tidak mengesampingkan pengerahan pasukan ke Ukraina, memperjelas bahwa misi hipotetis apapun adalah membebaskan tentara Ukraina dari tugas non-tempur, sehingga Kiev dapat mengirim lebih banyak pasukannya ke garis depan. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron ditanyai pertanyaan yang sama dengan Kirby saat wawancara dengan LBC pada hari Senin. Sebenarnya, menempatkan pasukan NATO secara langsung dalam konflik dengan pasukan Rusia, menurut saya itu akan menjadi eskalasi yang berbahaya. Daripada pesawat-pesawat barat di atas langit bisa jatuh, Ukraina justru memerlukan sistem pertahanan udara, saran Cameron. Moskow memandang konflik Ukraina sebagai perang proksi yang dipimpin AS terhadap Rusia, di mana warga Ukraina digunakan sebagai umpan meriam. Mereka telah memperingatkan bahwa mereka akan menganggap aset militer apapun yang terlibat langsung dalam permusuhan sebagai target yang sah, terlepas dari siapa yang mengoperasikannya.